Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kami dari kelompok 2 Dengan materi model pembebanan rute Pada mata kuliah perencanaan transportasi Yang beranggotakan saya sendiri Bunsa Jona Satriawan Ada Wilsa Milianurizki Gali Hajining Tersebut Ada Eva Sylvia Ada Muhammad Khalifa Yassan Ada Akbar Ijali Dan Anissa Fitriani Nah untuk materi selanjutnya Akan dibacakan oleh Eva Sylvia Waktu dan tepat kami persilahkan Latar belakang pembebanan rute Pembebanan atau pemilihan rute adalah suatu proses Dimana permintaan perjalanan yang dihasilkan Dari tahap distribusi perjalanan Dibebankan ke rute jaringan jalan Pembebanan rute adalah salah satu fase Dari proses perencanaan transportasi kota Sehingga pada fase ini dilakukan Dengan menghasilkan besaran perciraan lalu lintas Yang akan membebani setiap ruas jaringan jalan Yang membangun masing-masing rute antar zona Tahapan pemodelan guna menentukan pembagian jumlah lalu lintas Pada masing-masing rute antar zona Dari hasil distribusi lalu lintas disebut sebagai Model pembebanan rute Baik, ada pun tujuan dari pemodelan pemilihan kendaraan Adalah untuk mendapatkan arus di ruas jalan Dan atau total perjalanan di dalam jaringan yang ditinjau Berikut kegunaan dari proses pembebanan rute adalah Untuk menentukan kekurangan atas kebutuhan sistem transportasi Baik sarana maupun prasarananya Mengevaluasi pengaruh dari perbaikan dan perluasan satu Atau beberapa ruas jalan terhadap sistem jaringan transportasi Secara keseluruhan Menentukan skala prioritas konstruksi jalan Yang harus dikembangkan untuk beberapa tahun yang akan datang Menentukan volume jam perencanaan ruas jalan Dalam tahapan pemodelan ini Terjadi interaksi langsung antar permintaan Yaitu demand dan penyediaan atau supply Yang hasilnya dijadikan sebagai ukuran dalam penilaian kinerja Atau performance jaringan jalan Akibat adanya perubahan skenario Permintaan atau penyediaan Berikut ini bagan ilustrasi Keterkaitan secara langsung Antara permintaan Perjalanan Yang dihasilkan distribusi perjalanan Di matrik asal Tujuan atau Mat Dan penyediaan jaringan jalan Kriteria penggunaan untuk Memutuskan pemilihan rute Menjadi dasar dalam pemodelan pemilihan rute Yang nantinya dapat digunakan untuk memperkirakan arus lalu lintas Yang Dihasilkan pada setiap rute jaringan jalan Berikut matriksnya Pada awal matriks yang disediakan yaitu permintaan Serta dengan jaringan penyediaan Kemudian kriteria pemutusan hasilnya Maka dihasilkanlah pemilihan rute Kemudian kita bisa mendebatkan arus atau total biaya perjalanan Ya selanjutnya ada ruang lingkup Cakupan suatu penelitian dalam melingkupi permasalahan yang timbul Perlu diberikan batasan-batasan Serta tata wilayah yang jelas Ruang lingkup pada materi ini Memberikan batasan-batasan Agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan Nah Ada yang namanya ruang lingkup substansial Penetapan ruang lingkup substansial Bertujuan untuk menetapkan permasalahan yang akan dibahas pada materi ini Ruang lingkup materi yang akan dikaji pada penelitian ini Meliputi kajian yang berkaitan dengan permasalahan Khususnya terhadap pemilihan rute Sebagai akibat perkembangan aktivitas kegiatan Di kawasan komersial jalan raya Lingkup materi yang perlu dikaji secara substansial Yaitu meliputi Yang pertama Kajian pusat perdagangan dan jasa Meliputi Tinjauan lokasi pusat aktivitas perdagangan dan jasa Hubungan antara pusat perdagangan dan jasa dengan transportasi Yang kedua ada kajian transportasi Yaitu meliputi Tinjauan terhadap fungsi jalan Dan klasifikasi medan jalan Selanjutnya yang ketiga Klasifikasi pergerakan Meliputi Jenis-jenis pergerakan Dan sirkulasi lalu lintas Yang keempat ada Kemacetan lalu lintas Meliputi Volume lalu lintas Dan kapasitas dan tingkat pelayanan jalan Selanjutnya yang kelima Kriteria pemilihan rute Meliputi proses pemilihan rute Dan alasan pemilihan rute Untuk pendekatan atau metodologi Yang pertama ada prinsip khusus pembebanan rute Yaitu menggambarkan kondisi akhir berdasarkan perilaku pengendara pada umumnya Kemudian mengkombinasikan Masukan dalam bentuk pola pergerakan atau mat Dan kondisi jaringan jalan Yang ketiga pemodelan pembebanan rute ini Untuk mengidentifikasi rute yang digunakan pengendara sehingga diperoleh jumlah pergerakan di setiap ruas jalannya Kemudian Yang keempat ada prinsip umum pemodelan pembebanan rute adalah asumsi bahwa setiap pengendara akan memilih rute terdekat atau tercepat Kemudian ada pendekatan kajiannya itu Yang pertama ilustrasi prinsip umum Dalam pengelian atau pembebanan rute Jika diasumsikan terdapat 3.000 kendaraan per jam Perjalanan kendaraan asal Untuk lewati rute 1 dengan kapasitas 1.500 kendaraan per jam Dengan jarak 10 km Dan rute-rute dengan kapasitas 2.500 kendaraan per jam Dengan jarak 18 km Dapat diasumsikan juga bahwa pengendara akan memilih rute 1 Yang lebih pendek guna mencapai zona tujuan Tidak selamanya rute 1 menjadi rute tercepat Karena biasanya Kebanyakan Tidak semua pengendara akan melewati rute 1 Karena dapat dipastikan Dengan arus sebesar 3.000 kendaraan per jam Akan menyebabkan tingkat pelayanan di rute 1 Menurut disebabkan kemacetan Contohnya seperti yang ada di gambar ini Yang gambar sebelah ini Yang rute kedua jarak 18 km Kapasitas 2.500 kendaraan per jam Kalau dilihat Dari titik A ke B itu Orang pasti akan memilih rute yang bawah Yang rute 1 jarak 10 km Tetapi ada kemungkinan orang akan mengikuti di rute kedua Apabila tingkat pelayanan di rute 1 ini menurun atau kurang Jadi orang akan memilih jalur yang panjang Dengan waktu tempu yang cepat karena longgar jalannya Daripada memilih rute 1 karena padat dengan kendaraan-kendaraan Begitu pulang di rute 2, rute 1, rute 3 Seperti gambar yang ada di sampingnya Kemudian ada Kondisi keseimbangan Sebagai keseimbangan wardrobe Dalam prinsip wardrobe Dikenal dua kondisi yaitu Keseimbangan Keseimbangan optimum User equilibrium Atau UA Atau bisa disebut dengan waktu tempu Di semua kota Yang ditamat dan lebih singkat Daripada yang mungkin Dialami oleh pengendara melalui Yang tidak terpilih Atau tidak terpilih Atau pengendara pun Dapat mengurangi waktu tempu Dengan berubah rute 1 Kemudian ada sistem optimum Atau SO Yaitu total biaya perjalanan minimum Bisa diartikan juga UA merupakan gambaran deskriptif Perilaku pengendara di jaringan Sedangkan SO merupakan gambaran Normatif Atau ideal yang mungkin dicapai Sedangkan SO Biasanya dipakai sebagai Tolak ukur jaringan Dalam arti Seberapa Jauh Usulan rencana Perubahan sistem jaringan jalan Dan Lalu lintas beberapa dari SO Nah selanjutnya kita akan Contoh permasalahan Yaitu kita Contoh menghitung Pembebanan rute Nah kita ambil contoh kasus Tadi kan 3000 Sekarang kita Semisalnya kita Berubah menjadi 6000 kendaraan Dari zona A menuju zona B Nah diketahui rute 1 Dengan Rumus C nya ada 10 Ditambah 0,02 V Dan rute kedua Itu ada C 15 Tambah 0,005 V Dan rute 3 Yaitu 12,5 Ditambah 0,015 V Nah untuk perhitungannya sendiri Nah pada kasus 1 Kita Bila pergerakan Dibagi menjadi 4 bagian fraksi Atau Persentase seragamnya 25% Nah kita asumsikan Sebagai 25% Berarti Setiap Pembebanan itu Ada 1500 kendaraan Melewati Rute 1 Maupun sampai 3 Nah contoh pada Pembebanan yang pertama Atau yang ke 0 Nah kita Langsung aja Masukkan Rumusnya Di rute 1 Tadi 10 Yang diketahui Di sebelumnya Ini ada 10 15 12,5 Yaudah Kita masukin aja Di biayanya Ini ada 10 Ada 15 Ada 12,5 Nah kita ambil yang terkecil Dari angka Terbesar Angka Tiga angka ini Yang terkecil Adalah 10 Maka langsung Tinggal dimasukkan Ke rumusnya Yaitu Tadi rumusnya Adalah 10 Tambah 0,02 V Maka V nya kita Masukkan saja Tadi 10 Tambah 0,02 Dikali 10 Jadi Totalnya 40 Nah dimasukkan Untuk arusnya 1500 Disamakan seperti ini Nah Lalu yang Dari 40 15 12,5 Kita ambil lagi Yang terkecil Yang terkecil Ada di Rute 3 Nah tinggal Masukkan rumusnya Aja Setelah di Rute 3 12,5 Tambah 0,015 H V nya kita Masukkan V nya itu V nya kita Masukkan 1500 Jadinya 35 Nah Antara Lep Pembembadan kedua 40 15 Dan 35 Kita ambil Yang terkecil Lagi Yaitu 15 Masukkan Rumusnya Lagi Sama Caranya Tadi Yang Rute 2 Itu 15 Tambah 0,05 Dikali V Masukkan Aja 1500 Jadinya 22,5 Lalu Lakukan Cara Yang Sama Kita Cari Yang terkecil Ternyata 30 Jadi Yang Disimpulkan Bahwa Pembanan Pada Pembanan Keempat Itu Yang Rute 1 Didapatkan 1500 Dengan Biaya 40 Yang Rute 2 Arusnya 3000 Dengan Didapatkan Biayanya 30 Dan Rute 3 Arusnya 1500 Dan Didapatkan Biayanya 35 Lalu 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 Lakukan Nilai Indikator Konvergensi Konvergensi Contohnya Kita Masukkan Disini 1500 Dikali Rute 1 Dikurang Yang Terkecil 30 Lalu Ditambah Rute 3 3000 Dikali 30 Dikurang Yang Terkecil Juga 30 Ditambah 1500 Dikalikan Biayanya 35 Dikurang Yang Terkecil Biayanya 30 Lalu Kita Bagi Total 6 000 Dikali Yang Terkecil Biayanya 30 Jadinya 0,125 Bisa Dilihat Pembebanannya Tidak Mencapai Kondisi Konvergen Atau Tidak Tidak Sama Rata Lalu Kita Coba Pada Kasus 2 Kita Baginya Jadi 10 Atau Tiap Pembebanan Ada 600 Kita Coba Lagi Caranya Sama Kita Pembebanan Ke 0 Kita Masukin 10 15 12 12,5 Sesuai Soal Kita Ambil Yang Terkecil Terkecil 10 Kita Masukkan Lagi Rumus Sesuai Yang Di Depan Ini 22 600 Kita Lihat Lagi 22 15 12,5 Yang Terkecil Ada 12,5 Masukin Rumus Terus Lagi Terus Terus Lagi Lakukan Cara Yang Sama Sehingga Perbabanan 2 3 4 5 6 lakukan saran yang sama nah didapatkan pada bulan 10 ternyata ada rute 1 1200 didapatkan gaya 34 rute 2 arusnya 3600 didapatkan gaya 33 dan rute 3 1200 didapatkan 30,5 nah terlihat juga ini belum konvergen juga atau tidak sama rata disini ya nah lalu kita coba indikata dengan konvergensi, masukkan cara yang sama ternyata dia belum mendekati 0 nah pada kasus 3 juga sama kita coba pembagiannya menjadi 5%, nah berarti 300 kendaraan berarti kita bagi dari 300 kendaraan semua lakukan cara yang sama ambil yang terkecil biayanya, masukkan rumusnya, nah didapatkan ternyata ini juga masih belum konvergen dengan solusi kesimbangan warga ini, kita masukkan rumusnya lagi, 1200 3x34 kurang yang terkecil ya 31,5, yang kuning itu yang terkecil nah terus 3300 dikali 31,5 dikurang yang terkecil juga dan seterusnya total dikali yang terkecil jadinya 0,04 jadi tetap belum mendekati 0 lalu pada kasus 4 ya kita coba lagi kita bagi menjadi bagian fraksi atau kita tentukan setiap pembebanan itu tidak secara seragam yang pembebanan pertama 0,4 berarti yaudah 6000 dikali 0,4 jadi pembebanan pada pertama 2400 yang 0,3 gimana 6000 dikali 0,3 yaudah 1800 dan seterusnya jadi sama 6000 caranya sama masukin rumusnya sama diambil yang terkecil kita masukin rumusnya cara yang terkecil dan sebagainya sangat mudah yaudah didapatkan ternyata lebih tidak konvergen lagi nah kita masukin rumusnya sama 2400 dikali 58 yang terkecil dan seterusnya ternyata lebih jauh tidak mendekati 0 jadi pembebanan tidak mencapai kondisi konvergen pada solusi keseimbangan wardrobe yang kita metodologi yang kita lakukan nah kita coba lagi pada kasus 5 nah coba kita balik kalau tadi 0,4 nya di depan kita 0,1 nya di depan nah sama aja dibalik ya ini ya 600 di depan 1200 sama aja masukin cara yang sama rumus yang cara yang sama ambil yang terkecil dimasukin caranya sama ya ternyata juga pembebanan tidak mencapai kondisi konvergen juga ini tidak sama juga yaudah kita coba pakai indikator konvergensi masukin lagi 70-24 1800 dikali 24 dan seterusnya nah total dikali yang terkecil ternyata dia hasilnya lebih jauh tidak mendekati 0 nah jadi kasus 5 ini tidak dipakai nah lalu untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Anissa Fitiani Lakasim nah jadi pada pengguna fraksi pentahapan yang semakin kecil secara umum itu akan menghasilkan solusi yang mendekati kondisi kesimpangan ladrop tapi hal ini tidak selalu benar contohnya tadi itu pada kasus 3 nah jika salah satu ruas selanjutnya mendapatkan luban yang selalu besar akibat pembebanan all or nothing maka metode ini akan sangat sulit untuk mengurangi besarnya arus tersebut seperti pada kasus 4 selanjutnya kesimpulan dari masyarakat ini adalah yang pertama pembebanan rute adalah menghitung arus selintas yang dibandingkan pada ruas jalan input datanya itu dapat berupa jarak waktu yaya nah hasil dari pembebanan rute adalah informasi volume arus lalu lintas data kesempatan dan waktu dua pertimbangan dalam pemilihan yaitu stokastik atau pengaruh kendala kapasitas yang kelima metode all or nothing adalah model yang tidak mempertimbangkan pengaruh kendala kapasitas nah metode kesimbangan wardrobe itu sendiri adalah teknik yang mengikuti kesimbangan wardrobe metode batasan kapasitas memperhitungkan faktor kemasyatan dengan menghubungkan antara rata-rata biaya dengan arus lalu lintas lalu metode skokastik merupakan model pembebanan yang memperhitungkan penyebaran arus ke rute dengan mempersintalkan kecenderungan pengendara dalam membeli rute oke sekian dari kelompok dua apabila kami ada selama pun kurang mohon dimakan kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati